Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kata-kata wudhu sendiri Dengan kata-kata wudhu Di domah wawune Itu Bermakna Suatu pekerjaan Berarti nama suatu pekerjaan Jadi wudhu kan jenengnya suatu pekerjaan Sampai nama wudhu Berarti kan suatu pekerjaan Beda dengan wadhu Yang dimaksud Yang dimaksud Jadi wudhu Bukan wadhu Wabi fadkilwawil Yang kelawan Den fadkah wawune Iku ismun aran lima maring perkara Yutawadaukan Denkai wudhu Bihimang Kalau wadhu Bifat kilwawil Biat bifat kahwune Wadhu Niku nama Apa yang Dibuat wudhu Jadi airnya Jadi sesuatu yang dibuat berwudhu Alias airnya Namanya wadhu Tapi nak wudhu Niku nama pekerjaannya Nyampokan wudhu Karena itu suatu kewajiban Untuk melakukan ibadah-ibadah Kayak sholat Bahkan nanti Kalau jenis sering wudhu Ada hadis yang mengatakan Antum al-gurru Al-muhajjaruna Yaumil qiyamati Min asal wudhu Famat istatwa amikum Ayyutila Ghorat Jadi jenis Kok sering Melakukan wudhu Bahkan bisa Melanggengkan wudhu Berwudhu Berbatal wudhu Batal wudhu Itu Benjang Yang yawmil qiyamah Jeningan wajah Iso mencorong Jadi Iso bersinar Iso mencorong Sok nang di Mergakna Bekas air wudhu Jadi wajahnya Bulat berik di wudhu Sok mundak mencorong Mencorong Kalau soh keli Jadi wajahnya Sok nang mencorong Mergakna sering Sepertinya Jangan melanggengkan wudhu Kok bisa melanggengkan wudhu Ya Bapaknya Jadi Faedah Suci Ini ku sangat Sangat banyak Jadi Banyak sekali Sepertinya Dia Ngikuti Bentinoto Elah Corah Arab Salat Wudhu Arab Salat Wudhu Kan suatu Kewajiban Nikum pun termasuk Benjang Sok sakit Mencorong Kado Sokli Ya Sokli Angku ulap Wayastamilu Lan mengku Obwa al-awalu Perkorokan awal Kemeng Ala furuddin Ingatase Birobrovertu Wasunah Nilan Birobro sunah Yang dikatakan awalnya Wudhu Kata-kata Wudhu Wudhu itu Memuat dalamnya Ada Ada kewajiban Kewajiban Dan juga Ada Kesunahan Kesunahan Dalam Berwudhu Bahkan Ada makroh Makroh Dalam Berwudhu Ini makroh Ini Contoh Yang dimakrohkan Dalam Berwudhu Ini Al-Isra Fufil Terlalu Berlebihan Dalam Menggunakan Air Terlalu Berlebihan Nikum Makroh Watak Dimul Yusra Alayumna Mendahulukan Yang kiri Dibanding Dari Yang kanan Jadi Kiwasi Lagi Tengen Balik Wiju Kame Makroh Sikile Kuduni Sunai Tengen Dan Basuh Kiwari Nikum Makroh Waziyah Datu Ala Salah Siyakinan Menambai Lebih Dari Tiga Kali Secara Yakin Arti Nebi Sudah Membasuh Tiga Kali Kan Sunai Kan Tiga Wiz Yakin Tiga Kok Ditambah Ini Papat Sampai Sepuluh Bahasa Nikum Mak Makroh Makroh Nak Dilakukan Tidak Mendapatkan Apa Apa Nak Ditinggalkan Mendapatkan Pahala Mengurangi Dari Tiga Berarti Jeningan Namung Setunggal Wajah Biasan Terus Tangan Pisan Terus Seterusnya Pisan Pisan Tok Nikum Mak Makroh Sering Kan Adik Kan Pisan Matroh Bila Beli Tiga Ngom Jadi Kok Jendal Wudhu Kok Pisan Pisan Tok Niku Hukum Makroh Seng Apik Biyur Tiga Hukum Sun Sun Nak Nikdan Kajus Wudh Poro Nabi Jadi Tiga Kali Tiga Kali Nak Satu Ya Menurut Tapi Kewajiban Nak Dua Diganjar Tikal Tapi Nak Tiga Kadas Wudh Poro Nabi Diterus Sakin Wadik Lom Muson Fi Utawi Wadik Lom Muson Fi Wadik Wadik Kara Wadik Kara Nutru Sapa Al Muson Fuki Muson F Al Furud Do In Biro Biro Berdu Fik Kali In Dalam Dawa K Muson Rupani Waf Furu Dul Wudh Utawi Biro Biro Berdu Wudh Iku Sitatu Asya'ah Ononem Biro Biro Suici Akad Dua Utawi Salah Sijini Sitatu Asya'ah Iku Anniyatu Niat Muson Menyebutkan Disini Tentang Kewajiban Kewajiban Dalam Berwudhu Fardunya Wudhu Kewajiban Berwudhu Ada 6 Yang Pertama Nikun Niat Niat Niatin 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 Utawi Hakkikotinyat Syara'an Ing Dalam Cora Syara'i Iku Khusdusayin Nejoswi Ciwici Mukhtarinan Khalih Den Barengaki Bivik Kelawan Penggawini Khusdus Bivik Kelawan Penggawini Asya'i Yang Dinamakan Niatin Apa itu? Niatin Menyengaja Sesuatu Disertai Dengan Apa yang Dilakukan Contoh Yang wajib Dibasuh Itu kan Wajah Sunah-sunah Yang kan sebelumnya Kan baca Bismillah Terus Membasuh Kedua Telapak tangan Niku sunah Lasing wajib Niku Membasuh Wajah Nah ketika Membasuh Wajah Itulah Permulaan Dimulainya Niat Jadi bareng Jadi Nawaitul Wudu'a Niku Was Waktu Kene Wajah Ere Jadi Kan jenain Wais Basuh Nawaitul Terima Masuk Ucapan Dengan Nawaitul Wudu'a Liraf Hukmil Itu Hukumnya Sunah Mengucapkan Sing Wajib Keponan Juru Hati Lanya Potok Sunah Mengucapkan Li Sa'idha Al-lisan Al-Qolbi Al-lisan Al-lisan Jadi Untuk Menolong Hati Widilantari Karo Lesan Nak jenain langsung Plek Nang juru hati Bisa Kak Popo Walak Sing Wajib Niku Nawa Wudu'ateng Lambin Hukum Sunah Berarti pas Plek Nang juru hati Niat 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 Sun Wudu'i Lirafil Hukmil Hadas Niat 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 Di dalam hati Besertaan Air Terkenawa Wajah Bagian Sing Atas Pob Bawah Pob Tengah Tengah Gak Masalah Sing Penting Kene Jus Daripada Wajah Sing Penting Pas Piyok Lagi Niat 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 Sing Penting Niku Niku Wajib Niat 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 Garbi Niat 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 Atau krentek hatilah Aku ngkau Arap ngaji Itu bagian dari niat Termasuk Efrodun niat Tapi yang dimaksud bukan ini Dalam wudhu Aku ngkau Arap wudhu Sudah ada niat Tapi yang dimaksud disini Niat Besertaan terkenalnya Terkenalnya apa ya Terbarengnya Pokok barengnya niat Terkenalnya sesuatu Mulainya pekerjaan Jadi cara wudhu Pas kena air Nak sulat Kalau sulat Ucapkan Ini kusing wajib Itu bukan itu Itu hukumnya sunnah Yang wajib ketika Allahu Akbar Alifnya Allah Itu nyanam mulai niat Nanjiru hati Berarti kan Usalli farduri Kan belum Belum masuk Itu belum masuk Sholat Sholat Di Arab Sholat Lasing wajib apa Ketika Minan Menyak Allahu Akbar Berarti Huruf Alifnya Allah Itu mulai Nanjiru hati Krentek Aku niat Sholat Fardu Sholat Luhur Kudu Enek Farduni Kudu Enek Sholat Duhuri Karena Takin Dan Taksis Jadi Yang jelas Orang Kudu Basarab Tidak Masalah Yang penting Ati niat Sholat Fardu Duhur Arba Arokatin Sunnah Makmuman Nak Bukai Makmuman Yuk Sholat Dwi Nak Bukai Makmuman Oleh Gajah Gajaran Jamaah Jadi Nak Sholat Kudu Bareng Karo Alife Lafad Allahu Akbar Minggu Mbok Entek Nipas Ro'e Akbar Yuga Masalah Amalah Api Penting Awal Bareng Karo Niat Allah Ini Ini Arti Niat Ojo Allah Wah Bab Aku Ambrut Brajok Jadi Jadi Yang penting Niat Malah Gak Salah Pas Allah Kok Kelingan Ompreng Gosong Murah Kayak Mbak Dung Tak Kompor Kurang Tak Pat Ini Yang penting Niat Si Nak Dini Berniat Kelingan Ompreng Niat Niat Dini Malik Nge Masuk Khusuk Alhamdulillah Penting Pas Waktu Allahu Akbar Niat 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 Aku Niat Fardu Solat Duh Duh Mengenai Penting Ini Niat 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 Hukumi Sunnah Mengucapkan Sunnah Itu Supaya Nyebut Supaya Hati Kita Bisa Tertolong Jadi Tertolong Kan Arab Salat Kan Nak Langsung Allah Wabar Banyak Sarut Biasanya Makanya Di Sunnah Niat 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 Biasanya Tidak Langsung Hati Kan Kuduti Dilatih Niat Dini Bersalat Dengan Kelingan Duit Kusing Ilang Nanti Biasanya Jangan Kulangan Duit Salat Gampang Ketemu Aku Duit Gampang Konsentrasi Biasanya Biasanya Kulangan Kulangan Kok Ilang Gula Gak Kene Kepasal Mesti Gampang Kelingan Wabarnya Tak Selempit Kono Kelasnya Adik Biasanya Kelingannya Waktu Di Di Kusuk Tapi Lumayan Lah Makanya Jangan Kulbun Maka Sulat Sulit Artinya Sulit Harus Kasarannya Ngikuti Apa yang Kita Baca Sepaling Ngapik Dilihat Dengan Kok Fatehah Artinya Ngartek Apa yang Kita Baca Subahana Subahana Robbyal Aqla Wabih An Pasur Turku Kita Artikan Waktu Itu Jadi Konsentrasi Apa Yang Kita Ucapkan Biasanya Biasanya Awet Dengun Kuat Saat Rekat Suami Koro Rekat Kedua Ini Galingan Ompreng Galingan Bapangan Galingan Nernor Kan Adik Jujur Ya Ini Sulat Mulai Kusuk Galingan Hitung Paling Magah Keroa Itu Buh Rokaat Kedua Buh Ketiga Buh Kempat Buh Kabeh Mesti Akeh Ngelamu Ini Makanya Dikatakan Kolbun Makanya Solat Meskipun Keringan Keringan Layangan Serat Ya Keringan Balik Salat Keringan Ompreng Gosen Balik Jadi Nyadarnya Adik Waktu itu Solat Bahkan Saidina Umar Dikongkong Kanjeng Nabi Konsolat Sarakusuk Keringan Serban Kon Milih Nak Boten Jual Nopo Terus Akhirnya Solat Rokaat Lalu Langsung Milih Nah Keringan Nabi Itulah Dering Dering Khusuk Mergak Pas Maksud Surat Mikir Serban Sampai 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 Tapi Sampai 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 Saidina Umar Hidup Sampai Dering Dering Hidup Dering Sampai 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 Art Sampai Parint Dunya Sampai Hidup waktunya dengan niat pertama aku masuk Allah wabar niat bareng karwati waktunya aku bakdu niku yang iling-iling maknanya apa yang baca makna yang dibaca itu diartikan dalam hati waktunya termasuk khusuk bagi orang awam diterusakan waktunya 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 ada apa aninya tunyat iku ingda gosli awalijusin ing dalem nalikani mbasuh awalijus milawat jisaking wajah ayemuk ayemuk taronatan tekesi kalihkan barengi bidhalika jis'i kelawan mengkono-mengkono jis' la bijami'i ora kelawan sekabiani wajah walal bimalan ora kelawan perkoro kob lahu kan tetep ing dalem sak durungi wajah walal bimalan ora kelawan perkoro bakdahu ing dalem sak wose wajah nah niat ini keberadaannya itu ketika kita membasuh jus daripada wajahnya jadi harus bersama-sama niat itu ketika kita membasuh jus daripada wajah yang penting basuhan pertama jaringan itu terkena bagian wajah sini pokok bagian wajah pokok kena ini batuk po irongi po daguni yang penting terkena wajah ketika itulah niat dimulai nancur hati lainnya apa itu ketika dunia untuk membedakan antara kewajiban dan kesunaan antara mubah dan wajib jadi kaya sholat sholat itu karena gak jenian niati sholat fardu utawa sholat sunnah itu kan tidak bisa dibedakan kewajiban usalli aku lihat sholatnya ini kaya betul sah harus dinyankai takyin dan taksis kalau dalam fardu jadi usalli fardul wajib jadi mengucapkan fardul wajib duhri juga wajib dua itu usalli fardul duhri usalli fardul asri harus disebutkan gak boleh jenian aku sholat maknum maknut karo imam gak boleh kecuali sholat naid boleh jenian sholat luhur aku sholat podo karo imam kan ada seperti itu itu gak boleh karena dalam sholat fardu harus menyebutkan fardunya dan juga duhurnya beda kalau sholat jenazah jenian makmum imam boleh aku sholat podo karo oposin disolati imam jadi gak kudu niat diwe gak masalah ikut apa yang disolati imam tapi kalau sholat fardu kudu enek fardu ini kudu enek sebutan duhur atau asar atau maghrib dan seterusnya kalau sunah cukup sunah bisa usalli sunatan cukup gak kudu usalli sunatan khajati gak perlu sehingga wajib usalli sunatan oke saya ketika paham ya itu membedakan jadi atus barangnya kok jenian niatin sun atus tak pada tujuan atus gede gak nginan kayak atus gede ya nawaitul gusra akbari lirof wil khadasil akbari niatin sun atus gede ngilake kadas gede ketika air terkena tubuh kita jadi nginan pas waktu atus gede kudu kudu ceduk sih niat belum bisa itu belum dikatakan niat berarti waktu digrojok nih niatin sun atus gede kronong ngilake kukume kadas gede dan basuhannya gak kudu sirasik sikil sih oleh yang penting bagian dari tubuh jadi nak mantan nanyar isin arep keramas bengi nyicil sih boleh jadi bengi sirasik isu ea awa ee ngicil bengkampatnya isin karena ini karena muradu solusi solusi karena terus karena mualah terus menerus dalam wudhu mualah dalam mandi itu gak kudu terus menerus artinya b sunnah hukum mualah itu sunnah ini jenian kok adus bengi kok isin sirasik dikicil diniati adus gede langkut lagi awa lah karena mualah sunnah kok nak rambutnya jenian jik teles sampai subuh maka jenian mendapatkan kesunahan mandi tapi nak garing juga masalah gak lah kesunahan tapi terusnya kok sing belum dibasuh gak masalah wudhu wudhu mualah itu terus menerus berarti berwajah tangan kan tertip artinya mualah itu berwajah terus pindah berkini kapur kapur kok kone umpomo diterusnya tangan tapi gung garing wajahnya jenian masih mendapatkan kesunahan wudhu tapi nak wis garing diterusnya tangan nih gak masalah wudhu nisah tapi tidak mendapatkan kesunahan wudhu jeniannya mualah terus menerus ini kuli tapi nak tertip kan wajib berwajah mesti tangan tapi nak mualah itu terus satu rangkaian terus sampe entek batasannya gak sampe garing nanti gini jenian wudhu nangkini wajah tok terus pindah nang kapur tangan nih terus pindahnya nang kaliboto sikilip 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 terus pindahnya nang itu gak masalah yang penting belum kering itu baru mendapatkan kesunahan mualah meskipun kering atau gak masalah panggah sah wujud jenian wajahnya nangkini terus tengkapur tangan nih tengkapur niku tangan nih kan garing terusnya gak masalah terus pindah kaliboto rambutnya gitu terus pindahnya nang genging gak masalah ngomong kini entek ini niku gak masalah bukan masalah penting niatnya ya waktu niat belak beri koyah gak masalah niat sempetnya niat niat membasuh wajah niku bersetakan dengan niat terus belak terus ditinggal koyah cangkruk ngopi ngopi gak masalah gitu karena mualah itu kumih sunah tapi tidak sampai garing sampai garing wajahnya tangannya urung berarti tidak mendapatkan kesunan mualah atau terus menerus tapi yusah terusnya tangan terus rambut terus juga gak masalah nah kuping kan hukumi sunah diteruskan niat niat ketika membasuh wajah itu gak kuduntek niatnya penting bareng sereng seret niatnya sun wudhu krono ngila hukumi kadas jile ini saat entek wajah gak kudu bareng kalau niat penting pertama ini gak kuduntek wajah nawaitu wudhu kan betul jadi gak kuduntek wajah wala bimakoblahu dan tidak sah niat sebelum jiran membasuh wajah jik membasuh tangan telapak tangan kan sunah nawaitu wudhu alirof ini gak sah karena yang dikatakan niat ini bersertaan dengan membasuh juz daripada wajah bagian daripada wajah wala bimakoblahu gak oleh niat sesudah membasuh wajah bareng basuh wajah kurubu kurubu pas tangan niat nawaitu jadi buatan dikatakan niat jadi kudu wajah tok oke bareng wajah lagi niat gak sah sebelum membasuh wajah niat sah terus niat gak kudu habisnya membasuh wajah yang penting bareng waktu pertama air terkena bagian dari wajah pertanyaan diterusakan ini suatu ini untuk membasuh berkata 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 yang lalu dan tetap dengan kudu yang diterusakan bahkan lengkap nih ini lengkap adik boleh niat nawaitu lirof milkhadasin nawaitu lirof milkhadasin min ahdashihi boleh awyan itu niat istibahata muftakirin yang amrih menangi perkorok butuhaki ilawuduin maring wudhu aku niat istibahata muftakirin aku niat sesuatu yang diperbolehkan yang membutuhkan wudhu berarti contohnya kalau sujud kalau sulat kalau sulat wudhu ini boleh nawaitu istibahata muftakirin ilawuduin awyan itu niat fardul wudhu yang diperkenalkan wudhu atau niat itu sardul wudhu awyan itu jadi wudhu itu jadi itu lebih baik kalau sulat wadhu nawaitu wudhu lirof milh hukum adasil apabila itu sardul wudhu awal wudhu atau ing lafad wudhu fakot kali belokau nawaitul wudhu besah nawaitul wudhu gak sadika ilirof ngelukum ngelukum ngelukah gak pasalah bukaiku yuma labi dua wu lengkap sih jadi nawaitul wudhu cukup sih karena apa? karena wudhu itu pasti untuk ibadah aw aw to haro ta ing sesuci anil khadasi saking kadas fa'ilam yakumongkolamun orang ucap sokomutawati anil khadasi saking kadas lam yasihka mengkoro sakpawudhu utawan jenai niat insun sesuci sokokah kadas bahasa Indonesia oleh bahasa Arab angsal bebas niat itu dalam hati jadi niat insun sesuci dari kadas nawaitul to haro ta anil khadas tapi nak jenai nawaitul to haro tok gak sah karena to haro itu umumi bebersih bukan sesuci untuk ibadah tidak jadi kuduni enak nawaitul to haro ta anil khadas niat insun sesuci dari kadas ini kusa tapi nak niat insun sesuci tok kayak enak kadas tidak sah kita kita wa'idhanawa lana ing dalam nalikan niat sopo mutawati ma ing berkoro yuk tabaru kang den wilang-wilang opoma min hadir niat saking iki kini piro-piro niat wasaroka lanyek uto aki sopo mutawati berarti nyek uto aki itu nyampur ma'usartani ma niat tatana duvid yang niat bebersih awta parutin uto adem soha ma'kosah apa wudu wuduni mutawati ini umpomo bahasanya yang nawaitul wudu a was was niat wudu kok nang jenuh hati pas waktu niku keadaan panas dan tambahi guli adem ben adem ben resik raiku dicampur niatnya maka hukum mutunya tetap sah karena apa tanpa diniati resik ra ini utowo adem wajahe itu pun tetap adem kahrore resik jadi niat campuran ikum betul masalah yang penting niat itu sudah sah seperti di atas jadi nawaitul wudu akudu enek niatnya wudu niatnya ngilangi kadas re niatnya resik kadas niatnya wudu penting enek yang penting niat jenuh sudah sah kok dicampur jenuh lain gak masalah wudu tetap sah ataupun yang lain umpomo dikatakan contohnya wong salat disalah sunah sunah dua rokat disalah usul sunatan hajati sah kok ditambahi ben gak diutang wong nah ngomong berarti fa'innau yasehku wadhaf al-ghurim launawa as-salata wadhaf al-ghurimi fa'innau yasehku li'anna dhaf al-ghurim khasilun wailam yan wihinya kok jenuh sholat khajat orang rakaat ngomong ditambai aku keben gak diutangi wong bahasa ngomong ini tetap sah tapi ganjarannya pidul tetap sah aku niat sholat khajat gue ben oleh opo ini aku tetap sah cuma ganjarannya dipilah-pilah menurut imam ghazali kita dicontohkan seperti jenangan khaji lah khaji budha khaji karo dagang gue bareng didul nang kono kan larang jadi nang nang kono kono rokok didul mereka nang nang kono 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 didul mereka jadi niat khaji kali dagang itu hukumnya pilih ini kono ganjaran nak khaji tetap sah cuma ganjarannya benten menurut imam ghazali kalau niat tercondong ke duniawi jadi niat akeh dagang maka tidak mendapatkan pahala jadi nak niat akeh dunyuni maka tidak mendapatkan pahala tapi nak akeh akhirot berarti cenderung tengkaji ini jadi temeng gak dagang tok pasal akeh niat kaji cenderung kaji maka mendapatkan pahala nak tengah tengah pih kalih kopo berarti muspro tapi kaji tetap sah karena kaji fisik jadi fisik awalnya kudung ngonong kudung ngonong minah kudung nak toaf gidubeng ni jadi nak ganjaran dipilah-pilah cuma nak ibadah tetap tetap sah ni ketikan jendengan campur dengan nyala contoh niat niat tingsun poso sunah sunah yang campur campur ini nak sunah mendapatkan pahala tikel-tikel berarti tikel-tikel jadi ya oleh KB tapi nak fardu buat campur gak boleh artinya ingat poso romadun wismajib campur niat tingsun pas dinos senen poso senen jadi senen ini gak masuk ini kumpul dan sah sing sah panggah poso romadun tapi nak kodok bisa dan kodok romadun digandeng kalau senen kemis boleh digandeng kalau sunah sunah yang lain boleh tapi gak lalu di pahala poso romadun dihutang luru wta gandeng hee ini berasal kagak satu-satu rpk kan digandeng kodok irit karena fardu satu satu nak sunah boleh nyating poso senen karo poso dulhijah sekarang ini penting aku batasannya sampai belum tergelincirnya matahari jadi masuk peduk gak masalah mumpomo dino senen so mb barang karo dulhijah kan sunah tinggi nak sing rebu tarwiyah 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 bareng ini mumpomo pas tarwiyah bareng kodok boleh kodok ramadun dibareng pas senen bareng senen jadi dubul dubul gak masalah pas senen terus dulhijah mumpomo terus kodok ramadun tapi nak kodok ramadun karena wajib maka hukumnya menginepkan niat apa ini apa menginepkan pokok bermalam malam malam niat di malam hari wajib jadi kodok ramadun kok niat pagi hari gak nak sunah boleh sunah niku batasan niat sampai terkincirnya mata hari jadi sampai istiwa Allah bebas yang penting nak wajib harus di malam hari sebelum masuk subuh terbitnya fajar sodik sebelum pas imsak aja masuk gak masalah karena belum belum masuk subuh itu pengecawalan daripada niat niat tadi kan hukumnya harus bersamaan dengan sesuatu yang dikerjakan tapi nak puasa pengecualian nak sampan bareng waktu subuh malah batal niku sampan ngukui kayak emang dan niat kan kudu bareng pak kudunya pasti subuh malah batal kecuali puasa itu harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh jadi harus malam hari ini pas malam harinya niat kodok ramadhan terus ganteng niat sunah senen gak masalah umpomo pas nali lagi kodok ramadhan masuk subuh sampai jam sebelum tergelincir matahari ditambah sunah senen boleh tempat hati nak diucapkan hukumi sunah mengucapkan sunah yang penting hatinya hatinya waktu subuh pas rebuh tasu tarwiyah tarwiyah bu atau aropah jeningan pengigong niat terus awan gung mangan sampai jalan selas gung ma'am dengan niat puasa tarwiyah sah niat aropah sah pada saratnya gung mana ya nguhisu sak piring lagi niat aku mangan gung niat tapi lali tak niati poso jadi sebelum tergelincir matahari maksudnya gung mangan lho nguhisu kopi sak gelas bar subuhan kopi sak gelas lagi niat jam song saratnya belum makan atau minum sama sekali jadi koyok ciposo tapi kuniat itu puasa sunnah boleh diniati sampai tergelincirnya matah masuknya waktu duhur ini kupinai dan waksu poso kita solusi solusi waktu poso ramadun setiap hari kan kita wajib menginepkan niat malam hari lagi ketika air dilali menurut madhab imam syafi imam kita maka kita wajib kodok umpomo tanggal 15 pertengahan ramadun jeningan baring isak mulai maghrib lalik niat terus turu sampai tangi tangi subuh maka wajib mengkodok satu hari itu setelah bulan sawal di waktu bulan pokok setelah bulan ramadun karena lupa untuk solusi seperti itu kita diperbolehkan ikut madhab imam malik yang memperbolehkan niat di jamak satu bulan penuh di waktu awal bulan ramadun jadi waktu masuk bulan ramadun makanya adit dianjurkan niat taklit imam malik poso sekabian bulan ramadun ini kalau tidak taklit tidak bisa karena imam syafi'i mengatakan tidak bisa kita menjabat niat seluruh bulan itu tidak bisa kita kita niat taklit mengikuti imam malik karena ada empat madhab yang kita ikuti yang penting dalam hati niat ini kan nanjur hati jadi waktu pertama bulan ramadun niat adit dicapkan malah bagus tembus ke hati niat taklit poso taklit imam malik poso sekabian ramadun bulan nikit tahun nikit sebulan penuh sebulan penuh diniati satu kali boleh kok nak pas pertengan bulan ramadun lali lali lupa maka kita tetap buah puasa karena niat adit sudah taklit imam malik tadi tapi nak jinan tidak taklit tidak bisa atau jinan taklit main aku niat awal gak boleh jadi harus panggah waktu keadaan lupa jadi ada durut adit kan kadang lali jadi solusinya seperti itu jadi taklit imam malik amper adit lepas so gak kodok diterus akan awtabarudin bono wasani utai kaping pintu iku goslu jami il wajhi basuh sekabian wajah wahad du tawi batasane wajah tulan saking arah du ini iku ma perkoro baina mana nabi disyak raksi yang dalam antara ini ngun cukule rambuti sirah goliban yang dalam kapray yang kedua kewajiban kita dalam perudu membasuh semua wajah jadi wajah pelok nah kemeng kan adik pas waktu basuh niat buh wajah pas kenek sing di penting bagian dari wajah dan niat bareng kalau membasuh kedua ini kita wajib membasuh semua wajah jadi wajah kudu kenek kudu kenek kapela batasannya dari atas itu tempat tumbuhnya rambut rambut kepala jadi termasuk sinom barang rambut kepala kudu dibasuh kudu dibasuh goliban goliban ini umumi nah budak budak ini umumi sakmin sakmin budak gak masuk rambut makanya nanti kayak goliban begitu cermat berarti kemosonep berarti kemosonep berarti goliban umumi berarti sakmin 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 dikira kira lah nah berarti kegoliban budak mesti wajah kudu kenek budak termasuk rai budak ini tidak masuk kriteria wajah yang penting mana batah berarti tempat tumbuhnya rambut sirah berarti sinom lah sinom masuk masuk aja wah waakhirullahi waakhirullah yaini lan akhiri uang luru waumma utawi lih yaini iku al-admani balung al-admani balung luru al-ladhikan yang butuhkan cukul alaihima ing atas sila al-ladhani apa al-asnanu birobro untuk asuflak ngisor ya jatami ukan kumpul apa muqaddamuh humah arah ngarepi al-ladhani vidha koni ing dalam janggut wa muakhiruh malan akhiri al-ladhani fil uduni ing dalam kuping terus mengisor berarti kan kayak mengdur terus mengisor set akhirnya itu kok uang luru uang uangi apa jenis raha dagu dagu uang lah uang duit uang 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 itu apa duit tempat tubuhnya gigi di bawah di bawah itu mengarep tempuh enang dagu mengguri tempuh enang kuping itu kok ini itu 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 sel esel 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 kriendil kok gandeng lawang tempat tumbuhnya gigi bawah atas ini bawah seret seret gue ngerti terang batas-batasannya wajib dibahas tapi itu jadi esel itu wajib dibahas wajah ini wajib dibahas karena penyempurna daripada wajah makanya anak rukuan bunyusewu anak rukuan sampai dagunya dikit karena termasuk aura jadi muncul jadi kita wajah nak dibatik ini kita jendengnya aura berarti surat tega karena batasan wajah kan tumbuhnya rambut sampai tegok ini dan kita tidak tutupi ya kita makanya sesuatu yang menjadi penjempurna suatu kewajiban malayatimu suatu itu kok bisa menjadi layatimu tidak bisa sempurna kalau tanpa itu maka itu adalah wajib contoh ini ini menjadi penyempurna untuk membasu ini maka basuan di bawah ini wajib cadar cadar waktu sholat tidak masalah masuk bab sholat waktu sujud sujud itu yang wajib batuk 7 batuk kedua telapak tangan kedua siku lutut berarti penting ini tidak ini tidak menemplek tidak masalah sunah menemplek karena cadar itu tidak mendapatkan ke sunah berarti batasan ini yang rukuan mau nah rukuan kudu di toko ini berarti di batak sampai itu kelihatan auratnya karena termasuk di bawah wajah ini bukan wajah lagi terus yang berkumpul yang berkumpul dan menerini terus akhirnya kukuping seki wakaduhu utawi batasan wajah ardun yang dalam omboni ikum ma perkorob bayna udhunaini yang dalam antarani kuping kalau omboni dari kelinga ke kelinga ini di wajah di batasan semuanya ombomo dengan waktu batasan pertama itu lagi separuh maka batasan yang kedua ini untuk menyempurnakan maka dikatakan satu batasan batasan meskipun dua kali berarti satu kali kudu rata ini kumangkai satu batasan dua kali rata lagi dua tiga kali rata semuanya jadi pokok satu batasan harus rata dikatakan satu batasan kok satu batasan belum rata belum dikatakan satu batasan ingat kita terang masalah rambut bu berarti masalah lalu ibu ibu wakitha kanal in dalem nalikani ono iku ala waji in dalem ayiku ala waji ngata si wajah apa syakrun rambut kofi fun kang arang awkasi fun uto kang kandil wajah ba mongko wajib opo isolumai neka kebanyu ilaihi maring syakrun maal basarati sartoni kulit alatikang tahtaha kong ono ngisor ngisore kata ta indalam ono ngisor ngisore jika lu wajah kita ada rambutnya model piye umpoh meriuk wajah rambut umpoh meriuk meskipun tipis uto ketel arang tetep wajib dibasuh sampai kulitnya jadi wajahnya seperti itu kata erongi arung meripatnya kayak sepumbut umpoh meriuk jadi wajib membasuh wajah sampai kulit kulitnya ini kalau terangnya wajah ini ada 17 rambut yang pertama asakroni annabitana ala khudda ini jadi ada rambut yang tumbuh di kedua pipi misloro pipi ini jenian ini rambut tapi ini kan gak umum mesti enak ini yang mesti tengah hape ini kan berarti tengah pipi ini mesti kadang-kadang ada rambutnya ini ini rambut yang ada di wajah dua pipi tumbuh rambut terus terus nih wajibbalani pucuk lorone beringos beringosnya kan nyelandir ini loro berarti papat wal aridoni gudek gudek loro gudek nyewanen tadi minta enam wal idaroni hati-hati gudek ini ini yang diberikan jeneng adi-hati berarti waw walu terus wal haji bani alis loro alis loro nah adi yang duit gudek dikerok berarti sedoso terus wal ahdabul al arba'ati idep papat nah ini idep idep adi kan surduur loro loro papat berarti bintan mene pablas terus wal lih nyati jenggot gitu berarti limolas wal anfakoti rawis rawis-rawis rambut cincukul yang anding lambi berarti ini ya rawis rambut yang sering bingung gini yang sering gini si ji dan yang loro nanding saya takgu ini nah ini pitula dulangin bingung eh tak pacak nih kasih lu suri wajah sabu atta asaro jadi rambut wajah ini pitulas sing loro sing cukul yang pipi loro gitu terus nang beringus loro papat terus gudek loro nem hati-hati kali walu ales papat pitan eh apa kali ya oke ales-ales naruh hidup sekawan sekalas jenggot tunggal 15 rawes rawesi anak sya'ru anabeta ala syafil suplai rawesi sorgia hitok itu kurang 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 juga hidung masuk kemeng kaitung pitulas sekalian belias saya tak gulian ini terus utang utang ee sore ee sore beringus mengkali mesti ini beringus 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 ngewan ngejelantir kita beli 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 bingung bingung asak roni anabeta ala kode ini dua pipi enek rambut terus pucuk luruh beringus langsung pucuk beringus tidak ditung pucuk luruh beringus yang menyen bapak terus al-aridoni gudek luruh oke terus hati-hati di luruh terus alis bapak ayo alis alis kali pelanggaran terus itu empat gitu jenggot cito rawesi setunggal kurang setunggal kita kita dupak sing sitok anu eh jimpian lagi setengah song gitu yang semua itu semua itu wajib dibasuh sampai kulitnya pokok wajah wikok enek rambut di model wajib dibasuh sampai kulit tak di paham ye al-fatihah subhanakalaumabikhamtika syadu ala ilaha ilaha antastafiru kawatubur ilaik dinasiratuh mestaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh